Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dewito jumpa lagi kali ini kita akan berbagi atau sharing terkait dengan material yang dipakai untuk kebutuhan kompresor ya kompresor tekan tinggi dimana biasanya untuk yang high pressure itu seperti ini ini sulit nyarinya ya kalau ada yang jual juga jarang biasanya seperti ini kemudian ada juga yang besar misalnya ini ada yang dua material disini NBR disini adalah ptfe ada dua macam ya dua jenis ya Nah jadi material ptfe itu sahabat itu bisa dicampur dengan berbagai macam semikal ya semikal ya seperti ini ini adalah yang beningan yang bening ini namanya ptfe asli ya kemudian yang hitam yang hitam ini bukan warna hitam seperti polyamide ya tapi ini ptfe ini adalah ptfe karbon ya jadi warna hitam dan yang ini yang agak kecoklat-coklatan ini ptfe yang dicampur dengan menggunakan karbon dan brown atau tembaga ini yang disebut dengan ptfe filbron ya yang dicampur nah yang ini yang murni ini yang dicampur dengan karbon dia hitamnya agak hitam kusam ya tidak hitam mengkilat seperti yang ada pada ala palaf itu ya ini beda ya sahabat antara polyamide dan polytetraflorethylene itu beda di kalau polytetraflorethylene atau ptfe itu itu material yang bagus yang biasa digunakan untuk sealing sistem ya atau membuat eh kerapatan yang bagusnya karena untuk material-material seperti ini ini yang burn ini tahan panas ini nah ini wear resistant atau anti gesek gitu ya ptfe itu kalau dia digunakan sebagai sealing karena dia tidak ada unsur pelumasnya dia melumasi sendiri seperti itu ya lain kalau polyamide dia tidak melumasi sendiri jadi hari ini kita akan berbagi sering bagaimana kita membuat seal untuk compressor tekanan tinggi biasanya pada piston paling akhir karena disitu tekanannya tinggi bisa sampai 4000 5000 nah disana terjadi yang namanya kompresi dan menyebabkan panas ya dengan menggunakan ptfe brownfield ini ini sangat bagus jadi dia untuk kecepatan tinggi bagus menahan kebocoran bagus tetapi dia harus di make untuk elastisitas ya untuk squishy nya itu menggunakan o-ring o-ring itu bisa juga kalau tekanan panas kita sesuaikan menggunakan yang phyton kalau tekanannya temperaturnya enggak terlalu panas kita bisa menggunakan NPR ya jadi ini untuk kecepatan tinggi sahabat ini juga sangat cepat ya kalau yang hitam ini biasanya dipakai untuk falloff seat dudukan falloff ya dudukan falloff kalau eh menahan kebocoran dan lain-lainnya yang mengikutnya demikian nah yang untuk yang ptfe brown ini biasa dipakai untuk seal untuk temperatur tinggi tekanan tinggi kita akan sharing bagaimana kita membuat hasil ini yang dipakai untuk kebutuhan kompresor tekanan tinggi jadi kalau dikompresor itu ada beberapa macam tiga macam kalau nggak salah nah ini kita akan membuat yang paling kecil ini yang untuk high pressure nya dikompresor seperti ini Oke kita ikutin prosesnya ya kita siapkan ini nggak terlalu keras ya sahabat ya jadi ini bisa melar dan bisa kembali lagi-lagi jadi elastis elastisnya bagus Oke kita akan bikin untuk ptfe brown nya ini diameter 10 luarnya dan dalamnya diameter 7,5 ya terus kemudian nanti di dalamnya kita tambahkan o-ring ini nanti pengganti untuk seal kompresor tekanan tinggi ya oke kita ratakan dulu kemudian kita bor seber 7,5 ya warna nya tuh warna tembaga biar tidak terlalu keras untuk dibubut oke kemudian kita akan bubut ini diameter 10 ini biar pas sesuai dengan ukuran piston kompresor sedikit lagi oke oke model kita bikin untuk ini jadi karena ujungnya itu dia agak tirus ya karena ujungnya agak tirus kita buat ini yang lurus aja kemudian kita siapkan tebalnya satu setengah miling oke sekalian oke sekalian oke oke kita bikin empat nih nah jadi dia cuma dia butuh satu nanti yang satunya guide nya sekarang kita potong kita pakai pahat yang sangat kecil oke 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi kalau yang untuk seperti ini Ini nanti bisa melar Ketika masuk Nanti kita bisa melar Sebagai contoh saja Untuk yang karakteristik ini Bisa melar Bisa melar besar Nanti kembali lagi ke ukuran semula Untuk menjaga elastisitas ini Kita tinggal siapkan orangnya saja Ini orangnya Nah ini orangnya kecil Ketika mau masukkan Nanti ke ini Ini dulu baru ini terakhir Kita tinggal pasangkan saja disini Seperti itu ya Kemudian ini kita masukkan Nah ini ukurannya dipas Masukkan Bagus Jadi nanti fungsi Elastisitas itu yang Yang menahan adalah orangnya Sedangkan ini fungsi silingnya Fungsi untuk menahan kebocorannya Nah ini kalau untuk Temperatur Untuk yang ini bisa sampai 260 derajat 260 derajat Ini masih mampu ini Jadi panas juga Seperti itu tinggal nanti dipasang pada Ujung Di dalam piston Untuk tekanan tinggi Jadi Ini yang agak besar Ini diameter 12 Ini diameter 10 Nah ini yang diameter Berapa nih 25 ya Jadi kira-kira itu sahabat Sharing kita hari ini Ini dengan Ini ada di online Cari yang namanya PTFE Philbron PTFE Philbron Jadi kita Sudah bisa memperbaiki kompresor kita Khususnya yang memerlukan Seal Yang disebut dengan Omega Seal Sehingga kita bisa memperbaiki Kompresor kita kembali Terima kasih Mudah-mudahan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati